Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam. Yang saya hormati rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan malam hari ini Bapak L.P. Nadgu Zaman Paman dari Ananda Eril yang selalu bersama saya dalam beberapa hari ini rekan-rekan dari pemerintah daerah Jawa Barat hadirin sekalian mohon maaf tidak dapat disebut satu persatu dan tentu saja rekan-rekan kami di Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang saya hormati Pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan kabar bahwa kemarin kepolisian kantor Bern telah bertemu kami di kantor KBR Bern bersama keluarga untuk menyampaikan informasi awal mengenai ditemukannya jasad yang diduga adalah Ananda Eril pada sekitar jam 6.50 pagi waktu Swiss atau jam 11.50 waktu Indonesia Barat sesuai prosedur yang berlaku tim forensik kepolisian segera melakukan identifikasi dan penelusuran DNA untuk memastikan bahwa jasad yang ditemukan tersebut adalah benar Ananda Eril Pada hari Kamis 9 Juni 2022 siang waktu Swiss pihak kepolisian menyampaikan konfirmasi bahwa hasil tes DNA bahwa jasad yang ditemukan kemarin adalah Ananda Emerilkan Mumtaz atau Ananda Eril Hal ini juga sudah disampaikan secara official oleh polisi Beren melalui media rilis mereka pada pukul 13.45 siang ini waktu Swiss selanjutnya selanjutnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Swiss pihak kepolisian pihak kepolisian menyampaikan berbagai berkas yang diperlukan ke pengadilan kanton Beren sebagai pihak yang berwenang untuk memutuskan serah terima jasad Ananda Eril dari pihak kepolisian kepada keluarga sekitar 2 jam yang lalu pihak pengadilan telah memberikan kewenangan bagi keluarga yang saat ini berada di Beren untuk menerima jasad Ananda Eril KBRI Beren tentunya memastikan bahwa penghormatan terhadap hak-hak Ananda Eril sebagai Muslim terpenuhi sesuai dengan syariah Islam untuk selanjutnya KBRI Beren akan terus mendampingi keluarga dalam persiapan dan proses pengurusan repatriasi Ananda Eril ke Tanah Air KBRI juga akan melakukan pengawalan dalam proses repatriasi hingga Ananda Eril tiba di Indonesia kami mohon doa dan dukungan teman-teman media sekalian agar seluruh proses persiapan kepulangan Ananda Eril ke Indonesia dapat terjalan dengan lancar setiba di Jakarta nanti Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri akan memfasilitasi kedatangan rompongan di Bandara Sukarno-Hatta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!